Ada saya pria menyapa anda untuk edisi Selasa 29 Agustus 2023. Kita berjumpa melalui Purwokerto siang ini dan mengawali kebersamaan di hari ini. Seperti biasa kalau edisi Selasa kami hadirkan dialog kentongan ya program yang membahas terkait mitigasi bencana. Siang ini kami angkat topik tentang pencegahan pencemaran sungai di Banyumas untuk kelestarian lingkungan. Nah telah hadir di studio kami dua narasumber yang segera kami ajak berbincang. Langsung saja kami perkenalkan yang pertama ada Bapak R. Stefano Sigit SPS Hood selaku penyuluh lingkungan hidup subkoordinator pengendali dan kerusakan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kaupaten Banyumas. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Pak Prio. Apa kabar? Salam sehat. Jiduhan sehat selalu. Oke terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Dan di samping Pak Sigit ada Bapak Edy Wahono. Beliau adalah pengamat sungai dari Forum Rembuk Masyarakat Pengelolaan Sumberdaya Air Serayu. Selamat siang Pak Edy Wahono. Selamat siang untuk Pak Prio, Pak Sigit. Terima kasih sekali. Puji syukur kepada Tuhan. Kita semua bisa berkumpul lagi di RRI juga untuk para pendengar semua yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Ya salam sehat Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya pendengar tadi kita sudah berkenalan ya dengan dua narasumber kami pada siang ini ada Pak Edy dan juga Pak Sigit ya. Topiknya cukup menarik dan mungkin sudah sering kita bahas sebenarnya. Tapi ini sekaligus menjadi perhatian untuk kita semuanya ya bahwa masalah lingkungan hidup ini bukan masalah yang sekali kita bahas terus besok selesai tidak demikian ya. Tapi kita harus terus menerus ya untuk selalu saling mengingatkan ya. Apalagi terkait dengan pencemaran sungai ya. Khususnya bagi Anda yang memang tinggal di daerah aliran sungai ya. Saya mau tanya dulu nih ke Pak Edy ya selaku pengamas sungai juga nih. Pak Edy kalau di Kabupaten Banyumas sendiri nih kondisi sungai saat ini, ini seperti apa? Terutama sungai yang melintas di kawasan kota atau dekat dengan pemukiman. Sejujurnya untuk wilayah-wilayah sungai-sungai perkotaan itu merupakan sebuah PR besar untuk pemerintah daerah yang memiliki kawasan sungainya atau diliwati oleh kawasan sungainya. Karena sungai-sungai di wilayah-wilayah perkotaan khususnya Kabupaten Banyumas saja ya, Purwokerto khususnya. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Penekanan saya pada sangat-sangat memprihatinkan. Oke. Karena permasalahan-permasalahan utama ini adalah merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat sendiri bagaimana membuang sampah-sampah rumah tangga itu tidak pada tempatnya namun pada sungainya. Oke. Iya. Ini persoalan yang sangat mendasar sebenarnya ya Pak ya. Dan sering kita bahas ini. Itu kondisi saat ini dan ini masih terus terjadi ya Pak ya? Masih sangat sering terjadi, hanya ada beberapa pengurangan di sini. Iya. Perlu kami aturkan dengan adanya pembentukan masyarakat peduli sungai. Ini sedikit bisa mengurangi permasalahan-permasalahan pengelolaan sungai di sini adalah di wilayah sungai Keranji. Oke. Di situ ada sekelompok masyarakat yang peduli sungai yang betul-betul intens dalam pengawasan-pengawasan sungainya. Sehingga sungai Keranji itu bisa kita lihat melintas di SMP Negeri 1. Iya. Sampahnya sudah banyak lebih banyak berkurang daripada sungai-sungai yang lain. Seperti sungai Banjaran, terus sungai Pelus, masih ada lagi Kali Deng, Kali Pengarengan. Ini akan lebih memprihatinkan sekali kalau kita melihat ke sana. Dan ada lagi anak sungai Kali Banjaran itu adalah Kali Jurik. Jurik, oke. Jurik, ya. Ini juga merupakan penyumbang sampah tertinggi. Baik. Iya, jadi dengan kata lain kalau yang sungai Keranji tadi yang Bapak sebutkan, ini perilaku masyarakat di sekitar sudah lebih baik ya Pak ya. Lebih baik. Dari sebelumnya gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini ditiru oleh masyarakat lain gitu ya Pak. Semoga. Oke, amin ya. Ini harapan kita semua pastinya. Oke, saya ke Pak Sigi dulu nih Pak. Tadi mendengar pernyataan dari Pak Edi Wahono. Pasti kita sedih nih Pak kondisi sungai di Banyumas khususnya yang mengalir di kawasan perkotaan. Ini ternyata belum baik ya atau malah sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, Bapak telaku dari Dinas Lingkungan Hidup nih untuk menghadapi persoalan pencemaran sungai seperti yang dikatakan Pak Edi Wahono ini apa yang sudah dilakukan di Ilha nih Pak? Siap, terima kasih ya Pak Priyo. Mungkin sebelum menyampaikan masalah apa namanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Ya. Mohon maaf nanti kalau saya salah Pak Edi Wahono. Bapak di Kabupaten Banyumas ini ada tiga das. Tiga das, oke. Ya, daerah aliran sungai. Itu yang besar itu adalah das rayu. Baik. Kemudian ada das ijo dan das sebelah parit itu das apa ya Pak yang lumbir itu? Citandui. Citandui, oke. Ya. Dari ketiga das ini ada sub-sub das lagi. Kalau kami dapat data dari Dinas PU itu bahwa semua sungai disini ada 211 sungai. Banyak ya? Banyak. Tapi semua sungai itu muaranya di tiga das tersebut. Baik. Das yang besar. Kemudian dari das itu baru masuk ke laut. Bahwa kondisi das di Kabupaten Banyumas secara umum ini itu tercemar ringan. Ringan? Ringan, oke. Jadi kita itu ada pengujian sampel apa namanya kualitas air. Bahwa sampai tahun 2022 ini kondisinya masih, ya kualitasnya masih ringan. Tidak sebesar seperti kayak di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar. Kayak di Pekalongan juga mungkin sana udah sangat tercemar sekali. Oke. Nah, baru kami sampaikan bahwa air merupakan sumber utama kehidupan yang wajib dijaga kualitas dan kuantitasnya demi keberlangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan diiringi pertumbuhan sektor industri secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terdainya penurunan kualitas dan kuantitas air sebagai akibat pencemaran oleh berbagai polutan. Bahwa kualitas air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Nah, kita ada namanya indeks kualitas air. Jadi air sungai itu diuji kualitasnya dengan delapan parameter. Oke. Itu ada, apa namanya, ada DO, kemudian ada TSS, kemudian ada PH, kemudian ada BOD, COD, kemudian total puspat, kemudian ada nitrat, dan apa? Koli, bakteri Koli. Jadi, kondisi sungai di Banyumas tadi telah kami sampaikan bahwa kondisinya ini masih rusak ringan. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini untuk mencegah terjadinya pencemaran itu tidak segan-segan Atau tidak jemuh-jemuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar mereka mau untuk tidak satu, membuang limbah ke sungai. Baik. Ya, kalau limbah itu berarti bentuknya cairan. Oke. Ya, yang kedua tidak membuang sampah ke sungai. Karena sekarang perilaku masyarakat sungai itu dianggap sebagai tempat sampah. Dibuang, kemudian hilang. Kemudian yang ketiga, ini kita agak ketat terhadap semua pelaku usaha, manakala mereka mau mengajukan izin. Jadi di tempat kami itu ada namanya izin persetujuan teknis lingkungan. Semua air limbah yang akan dibuang itu harus ada uji persetujuan teknis. Mereka harus mengolah air limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan. Baik itu ke sungai maupun diresakkan ke dalam tanah. Nah, kalau misalnya pelaku usaha tentunya mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sementara untuk masyarakat, selain kita ada sosialisasi, juga di pemerintah ada bantuan untuk pembangunan IPAL. IPAL komunal. Ini yang dilakukan oleh DIN PERKIM, Dinas Perumahan dan Permukiman. Itu biasanya kan banyak kawasan-kawasan kumuh supaya mereka ada IPAL-nya IPAL komunal. Seperti itu Pak Priol. Oke, jadi upaya-upaya yang dilakukan di LH ini sebenarnya sudah luar biasa ya. Dan tadi kondisi air sungai di Banyemas ini masih dalam taraf ringan ya Pak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi sesuatu yang berat ya Pak. Kalau masyarakatnya tidak aware, kalau dibiarkan terus-menerus ya. Oke, baik saya ke Pak Edy lagi nih Pak Edy. Tadi mendengarkan pernyataan dari Pak Sigit tadi. Apa komentar Bapak terkait dengan kondisi pencemaran sungai atau sungai di Banyemas ini yang masih ringan ini? Apakah memang benar demikian? Dan kira-kira apa sih yang menyebabkan sungai ini masih dalam taraf ringan ya? Apakah indikasinya karena hanya limbahnya belum banyak dan kita bukan kota industri gitu? Atau memang masyarakatnya sekarang sudah mulai aware atau bagaimana Pak Edy? Iya, jadi memang untuk kategori pencemaran itu terbagi tiga nih. Berat, ringan, dan sedang ya. Dan berat, ringan, sedang, dan tidak terkena pencemaran. Jadi permasalahan di sini tentang dikatakan ringan, saya setuju. Namun itu sangat temporary. Jadi kita persis mungkin DLH mengambil samplingnya, itu adalah pada saat-saat hari kerja. Makanya yang perlu kita sadari di sini pada saat-saat liburan, manakala masyarakat banyak berkumpul di rumah, di sinilah letak permasalahan utamanya itu. Dan betul, tadi yang dikatakan di sini ada tiga subdas. Di sini lebih didominasi pada subdas serayu. Jadi subdas yang sebelah timur sana, Ijo Tipar, terus barat ini adalah Sitandui. Kalau kita ini lebih didominasi oleh subdas dari serayu. Jadi permasalahan utamanya di sini, ini ringan atau tidak ringannya, ini harus menjadikan sebuah perhatian utama dari kita semua. Khususnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyadari bahwa sungai ini adalah merupakan sebuah kebutuhan kehidupan yang harus kita jaga. Karena disadari atau tidak disadari kita membuang sampahnya di Kalibener. Itu nanti akan, tidak akan berdampak secara langsung ada di Kalibener. Ada di Kabupaten Banyumas. Tapi akan berdampak nanti, turun-turun akan sampai ke serayu juga. Akhirnya. Dan permasalahan-permasalahan yang jelas menjadi sebuah PR utama itu adalah tentang adanya pengendapan-pengendapan sampah sama rumah tangga ini. Jadi ini tidak lagi harus kita tepis permasalahan pengendapan di sini khususnya untuk Kalibener. Kalibener ini dari tahun ke tahun bukannya semakin bagus. Dari tahun ke tahun pasti akan semakin memburuk di sana. Terus permasalahan Kalijurik. Kalijurik ini adalah subdas Ordo 3. Ordo 3 dari serayu. Jurik masuk ke Logawa. Logawa baru masuk ke serayu. Nah, khusus untuk Kalijurik ini juga mengalami satu problematik yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan. Karena penyempitan Kalijurik maupun Kalibener ini seiring waktu akan semakin sempit. Dimana kondisi pemukiman itu sudah sangat membelakangi sungai ini. Dan kesempatan-kesempatan untuk membuang sampah-sampahnya ini semakin terbuka lebar. Demikian. Ya, baik. Perilaku masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai ini kan pasti tadi Bapak bilang ya kalau semakin dekat orang akan semakin ada ini ya perasaan apapun ini keinginan misalnya wah yang gampang aja lah buang tinggal buang gitu kan seperti itu. Kemudian kalau limbah rumah tangga misalnya ini kan kita sering lihat nih dengan kasat mata misalnya melintas di jembatan yang ada sungai dan juga ada pemukiman otomatis kan itu ada pembuangan gitu ya Pak lubangnya itu mengarah ke sungai ini masih banyak terjadi. Nah ini apa yang harus dilakukan nih Pak kalau hal-hal semacam ini Pak? Ya, sebetulnya aturan-aturan tentang sungai kebetulan kalau untuk sungai-sungai di wilayah selatan jala tengah sini ini adalah masuk kewenangan dari pemerintah pusat diatur oleh peraturan menteri PUPR nomor 04 tahun 2015 masuk kewenangan wilayah pemerintah menjadi kewenangan pemerintah pusat kalau yang di sebelah utara sana Bodri Kudo, Pemali, Somal, Wisodan, Gelis itu provinsi dan kabupaten namun permasalahan disini ini yang menjadi bablas tapi sudah sangat sulit dikendalikan ini adalah tentang penggunaan sempadan tata cara penggunaan sempadan ini sendiri diatur oleh peraturan menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang sempadan sungai dan danau maksud tujuan untuk menentukan garis sempadan ini itu adalah untuk menjaga kelestarian sungai ini dari perilaku-perilaku kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya namun saya matur tadi sudah kebablasan disini remnya sudah blong karena kebutuhan-kebutuhan pemukiman dalam hal ini semakin sangat dibutuhkan punyanya hanya tanah di pinggir sungai namun kalau ada kesempatan untuk menyempitkan sungainya kenapa tidak disempitin mereka berbondong-bondong untuk menyempitkan bahkan untuk penampang sungainya tidak sempit tapi di atas penampang sungainya sudah menonjol ada bangunannya ada beberapa hal disini yang bisa kita lihat itu di daerah-daerah tadi saya aturkan kali benar ini paling spesifik terus tadi kali curi juga beberapa sungai yang tiada di sebelah barat ini kali banjaran banjaran juga semua bangunan-bangunan sudah mepet-mepet semua sudah mepet semua untuk sungai-sungai di perkotaan sudah mepet semua dan pandurannya itu pembuangan cairan limbahnya ini otomatis sudah serta-merta tapi disini yang saya mendapatkan sesuatu perubahan itu adalah untuk sungai Keraji sungai Keraji sangat minim sekali sekarang corong-corong ke sungai itu sudah sangat minim ini tadi bisa dicek ya Pak ya iya Mas Sigit ini juga luar biasa membuat satu program WC Komunal ya ini juga banyak membantu tapi yang belum bisa terkendali disini adalah pembuangan sampah komunal oke meskipun kita juga ada TPST kalau gak salah ya TPST ada tapi belum maksimal ya belum maksimal sekali masih terjadi kebocoran-kebocoran khususnya kalau kita melihat jangan pada hari kerja oke adalah pada saat-saat hari-hari libur khususnya libur panjang udah disitu liburan-liburan sampah pun akan terjadi oke iya meskipun mungkin orang di rumah sudah memilah sampah misalnya tapi kadang-kadang ya tinggal buangnya aja ya iya sampahnya berlibur di sungai oke semuanya piknik iya nanti jadi masalah juga yang di Cilacap ya di laut juga kasihan juga ya Pak ya iya karena mereka yang nanti menanggung sampah-sampah yang dari hulu ini Pak ya betul oke baik ini kompleks sekali ternyata permasalahan penjemaran sungai ya bukan hanya sekedar limbah gitu ya Pak tapi justru malah banyak sampahnya kalau di prosentase banyakan yang cemarnya itu karena limbah atau karena sampah nih Pak sebenarnya kalau kalau jujur kalau limbah ini kan yang bisa mengerti secara langsung adalah beliau Pak Sikit oke karena pengambilan samplingnya nanti dibawa ke lab dan lain sebagainya tapi yang langsung terlihat di mata ini adalah sampah sampah oke memang sudah rapi sekali sampahnya ditempatkan di plastik jadi barisan-barisan anu sampah-sampah yang sudah tertata rapi di plastik sama seperti beberapa hal tadi saya seneng mendengar Mas Prio yang akan kasihan nanti di sana di Cilacap suatu hari bulan lalu saya itu dolan ke Cilacap kemuara saya itu tidak tidak sengaja saya itu menemukan itu bungkus bungkus plastik Ajinomoto oke brand salah satu merek ini ya Vetsin ya Vetsin ya Ajinomoto terus lagi itu kan udah lama sekali ya sekarang rasanya udah gak beranu ya maksudnya logonya beda ya logonya beda mungkin logo yang lama iya jadi itu yang lama dan saya menemukan itu saya ketawa masih utuh gitu ya masih utuh masih utuh berarti berapa puluh tahun yang lalu oke dan disana memang sudah terjadi hamparan-hamparan endapan-endapan sampah yang sangat luar biasa di muara serayu oke ya sangat memperhatikan sekali ya mudah-mudahan nanti ini kita disadarkan lagi nih dengan acara ini ya oke saya ke Pak Sigit dulu nih Pak Sigit nih tadi bicara tentang limbah atau yang mencemari sungai gitu Pak untuk pengujian sampel-sampel nih biasanya BLH itu melakukannya hari kerja atau mungkin random setiap saat turun ke sungai untuk menguji sampel bahwa bagaimana sih kondisi sungai apakah masih ringan atau tidak nih untuk pencemaran sungainya gitu Pak oke siap ini jadi di Kabupaten Banyemas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyemas itu ada laboratorium lingkungan oke nah ada beberapa sampel non-sewu ini saya akan saya lihat disini datanya bahwa mereka itu mengambil sampel di jadi gini pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Banyemas dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyemas dengan titik lokasi pengambilan sampel sebanyak 30 titik 30 titik oke yang berada di 6 sungai baik dan ordo-urdo sungai yang diperkirakan mampu mewakili keseluruhan yang tadi kami sampaikan bahwa di sungai Banyemas ini ada 211 namun di laboratorium kita hanya mengambil sampel-sampel sungai yang lintas di dalam Kabupaten saja karena ada juga yang diambil oleh DLHK Provinsi contohnya Sungai Serayu itu yang lintas Kabupaten dan juga ada yang oleh KLHK karena tadi disampaikan oleh Pak Edi Wahono bahwa das kita yang terbesar adalah sungai Serayu jadi pengambilan sampelnya itu di hari kerja kemudian setahun itu kita ambil dua kali pada saat musim penghujan dan musim kemarau berarti untuk tahun ini saat kemarau sudah dilakukan sudah tapi tetap rutin Pak diambil untuk mengetahui kualitas airnya itu seperti apa karena kalau kita tidak tahu nanti tidak bisa mengasih jawaban indeks kualitas air yang ada khususnya air sungai di Kabupaten Banyuwa seperti apa tadi saya sampaikan bahwa parameter yang kita uji ada delapan itu Pak nah upaya-upaya apa saja nanti yang harus dilakukan ya tentunya memang tidak tidak gampang Pak di kita untuk bisa merubah perilaku masyarakat yang tadinya ya dianggap sebele gampang gratis yang mereka yang lakukan tapi pemerintah harus tegas kita harus ada regulasi misalnya ada undang-undang kemudian ada perda kemudian kita juga mendorong kepada desa-desa untuk membuat peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nah salah satu yang dilaksanakan itu misalnya tidak membuang sampah di sungai tidak menyetrum ikan di sungai atau tidak mengobati iwak di sungai harapannya apa supaya habitat sungai itu ya masih tetap bagus karena saya juga perhatikan Pak kalau melihat biota-biota apa yang ada di sungai itu sekarang sudah sangat jarang pada waktu saya masih dulu kecil itu kalau hujan mancing masih banyak ikannya nah sekarang itu masih sudah jarang paling hanya sungai-sungai tertentu atau mungkin di hulu sungai yang masih banyak ikan-ikannya kalau di kota seperti yang disampaikan oleh Pak Edi di sungai benar ya ada tapi ya mungkin tinggal sedikit gitu Pak gitu jadi tadi kalau ditanya apakah pengambilan sampelnya ya kita tetap di hari kerja coba kadang-kadang juga ada non seu tanda kutip sudah oknum yang nakal Pak mereka membawa limbah itu kemudian dibuang pada saat malam hari oke itu pernah kejadian ada sungainya warnanya merah kemudian banyak umpruknya nah itu kemudian ada laporan ke Pak Bupati Pak Bupati nanti ke LH untuk ngecek ternyata kita cari di hulunya ya itu kadang-kadang mereka itu yang tadi saya sampaikan bahwa mereka harus membuat ipal tapi mereka tidak mau buat ipal mereka misalnya lokasinya di mana terus kemudian buang limbahnya di tempat mana sehingga yang kasihan sebetulnya biota yang ada di sungai tersebut itu Pak oke ya jadi kan keberlangsungan sungai ini kan bukan hanya kita manusia yang menikmati ya tapi hewan-hewan ya yang atau biota yang ada di sungai juga butuh kehidupan juga ya Pak ya dan kita kan mungkin kalau yang hobi mancing kan gak pengen ya nanti ke sungai gak ada ikannya gitu ya nanti yang ada ikan dalam kolam ya Pak ya di pasar malah banyak Pak oke iya Pak baik nah bicara tentang pencemaran gitu Pak ini kan kita tahu debit air sungai dari ketahun ketahun kan kayaknya menyusut ya kalau zaman kita kecil kayaknya masih bisa mandi di sungai gitu ya kalau yang sungai-sungai di atas gitu Pak ya masih jernih kadang kita main ke daerah atas aja kok udah menyusut ya airnya ini kemana sih airnya sebenarnya Pak apakah nah ini mungkin bisa disampaikan nih kenapa kok sekarang debitnya berbeda apakah tadi pengaruh tadi pencemaran dan sebagainya atau ada hal lain nih yang bikin debit airnya mulai berkurang ini Pak ya ini yang harus kita ketahui sebetulnya volume air di bumi ini itu selalu sama oke volume air di bumi ini selalu sama jumlahnya selalu sama tapi kenapa di satu daerah mendadak kok bisa kurang permasalahan untuk permasalahan sungai ini kalau kita bicara sungai ini adalah merupakan satu pembicaraan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita harus sadari bahwa sungai ini ini membutuhkan satu daerah tangkapan air di Huluzana dan tangkapan-tangkapan ketangkapan air kita atau catchment-catchment area kita ini disadari akhir-akhir ini sudah semakin banyak berkurang dan alih fungsi lahan pun semakin membahana jadi daerah-daerah tangkapan air daerah-daerah yang harusnya menjadi satu daerah perlindungan sungai pun sudah menjadi semakin berkurang apalagi dengan adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim akhir-akhir ini ini dengan ketersediaan air permukaan yang sudah berkurang air permukaan ini adalah dari langsung di sungainya apalagi air bawah tanahnya air bawah tanah ini ketersediaannya adalah dari catchment area disini menampung air dan kemudian dialirkan ke dalam tanah menjadi satu ketersediaan air bawah tanah ini otomatis akan semakin berkurang dan lagi dengan ditambahnya satu wilayah-wilayah tertentu yang menjadi daerah-daerah penghasil mata air sekarang sudah banyak gundul sehingga pada saat musim kemarau begini mata air itu akan menghasilkan satu produk yang sangat ironis adalah air mata masyarakat di satu wilayah daerah pegunungan seharusnya sangat mudah menerima air sekarang harus dikirim bantuan air ke daerah pegunungan tersebut oke ya lalu upaya-upaya yang dilakukan Pak Edi untuk mengatasi hal tersebut apakah ini mumpuk musim kemarau misalnya kalau untuk mengatasi sampah dilakukan pengerukan misalnya atau bagaimana sebaiknya langkah paling efektif nih karena kan beberapa sungai ada yang juga dimanfaatkan untuk mengaliri sawah misalnya tapi dalam kondisi tertentu kan karena sudah kemarau debit airnya berkurang otomatis tidak bisa gitu Pak kira-kira apa nih Pak iya khusus untuk Kabupaten Banyu Mas khususnya untuk daerah Purwokerto disini untuk daerah yang sungainya dipergunakan untuk daerah irigasi ada adalah sungai yang dari Baturaten itu itu memang digunakan untuk irigasi dan kondisinya air juga sudah mulai berkurang juga jadi kali pelot itu juga sudah mulai berkurang pasokan airnya permasalahan utama disini apakah perlu dilakukan pengerukan kalau saya ngomong perlulah tapi permasalahannya secara teknis alatnya mau masuk dari mana karena kanan kanan kirinya sudah penuh dengan pemukiman sehingga disini fungsi sempadan seperti ini untuk memelihara tapi pada saat pemeliharaan ini mau dilakukan ini terbentur karena alat berat tersebut tidak bisa masuk ke sungainya ini permasalahan yang sangat 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 memusingkan untuk wilayah-wilayah perkotaan dan harapan kita bagaimanapun juga tentang pengendapan-pengendapan khususnya untuk daerah-daerah sungai-sungai dalam kota ini pada saat musim kemarau sungai tersebut akan mengalami kekeringan pada saat musim penghujan nanti sungai itu akan meluap khususnya kali benar ini ini asik sekali kalau kita bicara tentang kali benar kali benar ini tidak pernah benar sepanjang tahun namanya aja yang benar namanya aja yang benar tapi tidak pernah benar dia karena pada saat musim penghujan daya tampung sungainya sudah tidak kuat lagi tidak muat sehingga meleber ke kanan ke kiri baik oke saya kepa sedikit lagi nih pak pak sigit bicara tentang tadi yang disampaikan oleh pak edi untuk dlh sendiri upaya misalnya ini musim kemarau seperti sekarang ini untuk mengatasi tadi permasalahan sampah dan pencemaran yang lain terus termasuk mungkin kalau di prokertornya ada industri gak sih pak sih yang mungkin membuang limbahnya ke sungai tapi yang sudah melalui pengelolaan pengelolaan atau apa atau sebenarnya semuanya sudah bisa diatasi di industri tersebut siap jadi kalau industri tentunya ada pak cuma industri di prokertor itu kan kecil kita sebetulnya sudah mengarahkan bahwa air limbah dari kegiatan industri ataupun kegiatan lainnya itu bisa dibuang ke sungai dengan catatan harus di olah dulu dalam ipal kalau nanti sudah diolah dalam ipal sudah memenuhi baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah itu baru boleh dibuang ke sungai sebetulnya yang jadi pemikiran saya saat ini adalah bagaimana sih daerah ketsmen area yang ada di hulu itu bisa tetap dipertahankan untuk ada green beltnya jadi sabu hijau itu jangan diutak ate karena pemerintah sudah membuat aturan garis padan sungai kalau sungai besar ini saya nanti mohon maaf Pak Adi kalau salah itu sekitar 100 meter kanan kiri gak boleh diutak ate itu Pak kemudian kalau sungai sedang itu 50 sungai kecil itu 25 atau berapa itu mungkin ada aturan 10 meter itu harus ada Pak tapi nyatanya sekarang enggak malah banyak bangunan yang mepet dengan sungai atau malah menjorok ke sungai kalau bagi saya biar aja alam tidak bisa ditipu pada saatnya pasti nanti akan terjadi longsor seperti yang sudah terjadi di daerah Arca karena itu memang sebetulnya yang salah bukan sungainya sungai itu ibaratnya kayak ular Pak dia itu kadang-kadang belok ke kanan belok ke kiri makanya ada sepadan itu harapannya supaya tidak terjadi kerusakan nah bagaimana dengan daerah-daerah yang sudah banyak berubah fungsi yang tadinya itu resapan menjadi tutupan ini sebenarnya kalau kita mau sadar Pak itu bisa dibuat dengan sumur resapan air hujan jadi harapannya Pak pada saat hujan lebat itu air tidak langsung masuk ke saluran saluran trainase terus kemudian masuk ke sungai atau anak sungai kalau terjadi seperti itu nanti pasti akan banjir coba saja nanti kalau hujan sekejap lebat banyak genangan-genangan karena dia tidak bisa apa namanya tidak bisa masuk ke dalam tanah langsung nah sebetulnya di Kabupaten Banyumas sudah ada peraturan Bupati nomor 38 tahun 2007 tentang ketentuan teknis pembuatan resapan air hujan sudah ada itu misalnya oh bangunan seperti apa mereka harus membuat sumur resapan dengan volume berapa itu yang selalu kami sampaikan mana kala ada kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Banyumas Anda boleh membuat usaha ini katakan gudang atau bangunan yang lainnya tapi harus ada sumur resapan sebanyak sekian dengan volume tampungan selian harapannya apa supaya air tanah itu bisa tetap dipertahankan volume nyapa kemudian yang kedua tidak terjadi genangan banjir pada saat musim hujan dan pada saat musim-musim kemarau sumber-sumber mata air ini masih ada jadi kalau kita menggali sumur itu ya masih ada ini harapannya seperti itu ya kami kembali lagi tidak jemuh-jemuhnya menyampaikan baik itu kepada pelaku usaha ataupun kepada masyarakat di desa yang tadi saya sampaikan dengan pembuatan peraturan desa tentang perlindungan pengelolaan hidup itu juga bisa membuat sumur resapan nah sumur resapan itu berapa harganya itu sebetulnya tergantung dari desainnya kalau sederhana saja bisa Pak yang penting bagaimana kita berupaya untuk bisa mengkonservasi air ke dalam tanah agar tetap mestari begitu oke ya baik mungkin untuk solusi terbaik nih Pak sebelum solusi kira-kira penyumbang pencemaran sungai terbanyak ini sebenarnya dari mana nih apakah rumah tangga tadi melalui limbah dan sampah atau ada hal lain nih Pak kalau menurut saya rumah tangga Pak rumah tangga ya karena rumah tangga itu meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak oke nah kalau misalnya industri itu kan misalnya kawasannya besar tapi mereka masih bisa kita kontrol nah ini yang di rumah tangga ini yang dari hulu sampai ke hilir ini yang jumlahnya kecil tapi kecil tapi sedikit tapi banyak banyak yang melakukan gitu ya itu yang kadang-kadang kita sulit apa namanya untuk mengontrol seperti itu Pak oke ada regulasi khusus gak sih Pak selain tadi perbub yang disampaikan misalnya ada sanksi khusus gak nanti ke depan misalnya sanksi tegas supaya masyarakat tidak buang sampah di sungai tidak apa membuang limbah ke sungai juga gitu Pak kalau perdanya ada Pak perdanya itu ada ada tentang perdah sampah perdah perlindungan dan pengolahan hidup kemudian perdah tentang pencemaran air itu ada cuma kembali lagi bagaimana ya bagaimana ya kalau di di masyarakat itu kan tidak mudah Pak siapa yang akan apa namanya mengeksekusi iya mau apa ya patroli kayaknya kesah gitu Pak kita tahu tapi repot juga ya kan tapi ya ini karena kembali lagi karena kita selama ini baru sampai tahapan tahu Pak oh kalau saya membuang sampah ke sungai saya membuang limbah ke sungai dampaknya seperti ini tapi masih dilakukan masih dilakukan saya belum mampu untuk melakukan hal tersebut karena ini udah kebiasaan makanya di dinas singkuan hidup ada banyak pendampingan-pendampingan baik itu di tingkat pendidikan itu kita melalui kegiatan sekolah adiwiata kemudian kalau di tingkat masyarakat itu ada namanya program kampung iklim kemudian kalau di tingkat jajaran sampai kebijakan pemerintah itu ada namanya adipura nah ini juga di adipura ini sebentar lagi ada penilaian salah satunya yang dinilai adalah kondisi sungai yang ada di wilayah perkotaan Prokerto ini yang nanti harapannya bahwa sungai-sungai ini tidak banyak timbulan sampah gitu kemudian tidak tercemari ini harus semuanya bergerak Pak tidak bisa kalau hanya dinas singkuan hidup saja yang turun karena ada banyak kepentingan bagaimana peranan kelurahan bagaimana apa namanya peranan dari tokoh masyarakat dunia pendidikan dunia usaha dan seterusnya itu semuanya segera Pak Bupati mengharapkan bahwa sungai di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya di kota Prokerto ini yang padat dengan penduduk itu harus bersih dan harapannya indeks kualitas airnya itu juga masih tetap dipertahankan dan layak untuk bisa jadi saya sampaikan untuk kehidupan biota-biota yang ada dan juga untuk yang banyak sungai di di kota ini juga masih digunakan untuk irigasi Pak irigasi teknis yang dialirkan ke sawah-sawah kalau sungainya sudah tercemar nanti kan kasihan apa namanya petani-petani gitu Pak bukan hanya irigasi Pak kekadang juga ada yang masih mandir Pak disukur nah ini kan susah menghentikan kebiasaan itu ya Pak padahal ini sudah jelas-jelas tidak baik ya Pak kebiasaan itu ya apalagi tadi sudah tercemarin sungainya untuk mandi untuk mungkin dikonsumsi juga mungkin masih ada ya oke Pak Edy ini karena waktu terbatas pesan penting nih Pak untuk masyarakat Banyumas pada umumnya ini terkait bagaimana kita mencegah supaya sungai tidak tercemar gitu demi anak cucu kita kelak apa yang harus dilakukan secara bersama-sama dan masif dilakukan tidak hanya kita bicara disini besok lupa itu Pak ya paling utama sebetulnya untuk para pendengar semua masyarakat pada khususnya pada khususnya masyarakat tepian sungai ini harus betul-betul menyadari tentang arti pentingnya sungai untuk kehidupan karena apapun warisan paling utama untuk anak cucu kita itu adalah bagaimana kita mewariskan sungai itu yang lestari untuk dinikmati oleh anak cucu kita apabila sungai-sungai ini kumuh kotor tidak lestari ini juga akan berdampak pada kesehatan kehidupan masyarakat sekelilingnya saya punya satu ungkapan bahwa sungai itu adalah neraca budaya bila sungai kita bersih lingkungan kita pun pasti akan bersih kalau sungai kita kotor artinya harus ada yang dimonitor disitu ada kesalahan atau apa dan harapan tentang kebersihan ini adalah kebersihan adalah salah satu dari iman jadi marilah kita masyarakat masyarakat tepian sungai khususnya untuk menjaga kebersihan karena dengan kebersihan ini iman iman juga akan ikut terjaga oke terima kasih Pak Edi Wahono untuk perasaan pentingnya hari ini selanjutnya Pak Sigit menggoh ini sebagai costing statement juga apa yang harus kita lakukan masyarakat untuk mencegah penyemaran penyemaran sungai di Kabupaten Banyuas ini terima kasih bahwa mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga lingkuan tempat kita hidup ini khususnya untuk sungai banyak cara untuk apa namanya supaya sungai itu tetap lestari kita lakukan dengan bersih-bersih sungai secara terjadwal dan terkoordinasi lintas sektor baik dengan masyarakat maupun organisasi pemerintah meningkatkan gerakan hidup sehat misalnya dengan desa bebas ODF atau open division free atau stop buang air besar sembarangan yang ada di sungai kemudian ada lomba bersih sehat di tingkat desa ataupun di kota kemudian ada kegiatan sekolah adiwiata ada program kampung iklim itu bisa yang dilakukan dan tentunya semuanya harus sadar bahwa sungai adalah salah satu penunjang kehidupan di bumi ini untuk itu marilah kita berperan aktif meningkatkan kebudulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi ini semoga bunga-bunga hari esok yang kita petik adalah benih-benih yang kita tanam pada hari ini mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan ya terima kasih Pak Sigit terima kasih juga Pak Edy atas pesan pentingnya hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menyadarkan kita semuanya untuk lebih baik lagi bagaimana kita mencegah pencemaran sungai terjadi dimulai dari kita sendiri tidak membuang sampah di sungai tidak membuang limbah di sungai mari jika ada kesempatan terutama bagi Anda yang tinggal di sekitar sungai mari kita bersih-bersih sungai ini mumpung musim kemarau ini bisa menjadi waktu yang tepat juga Pak untuk bersih-bersih sungai jangan sampai nanti kita sungai dibiarkan banyak sampah nanti pas musim hujan datang sampah menumpuk terjadi banjir itu kan tidak kita inginkan jadi karena bagaimanapun ketika kita terjadi bencana ya karena ulah kita juga ya Pak jadi mari kita semuanya peduli dengan masalah lingkungan terutama terkait pencemaran sungai baik pendengar demikian dialog kentongan pada siang hari ini terima kasih Pak Sigit Pak Edy atas kebersamaannya siang hari ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Pak Prio di dialog selanjutnya dengan topik yang berbeda dan pendengar setelah ini tepat pukul 11 kami hadirkan dinamika olahraga dari RRI Pro 3 tetaplah bersama kami ragam informasi yang menginspirasi dan lagu pilihan terbaik kami sajikan di Purwokerto siang ini setiap hari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwokerto kanal informasi dan informasi